Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan penghormatan terakhirnya kepada seluruh tentara nasional Indonesia di Surabaya. SBE mengaku selama menjadi Presiden, ia sudah sekuat tenaga menaikkan harkat martabat TNI selama 10 tahun ia menjabat. Pada acara peringatan hari ulang tahun TNI ke-69 di Dermaga Ujung, Komando Armada Wilayah Timur, Presiden SBE sebagai Inspektur Upacara mengaku bangga atas kemajuan TNI dalam 10 tahun terakhir. SBE yang didampingi oleh Wakil Presiden dan beberapa Gubernur se-Indonesia mengatakan sudah cukup kuas dengan perkembangan yang dialami TNI. Terkait masalah kesejahteraan, SBE mengaku sudah melakukan perbaikan, khususnya pada masa jabatan pertama ia menjabat. SBE menambahkan saat pemilihan kedua sebagai Presiden, ia telah memaksimalkan modernisasi alutsista dengan membeli sejumlah alat-alat baru. SBE juga meminta agar prajurit yang bertugas saat ini lebih bekerja dengan hati dan pengabdian, khususnya yang saat ini bekerja di perbatasan dan pasukan penjaga perdamaian. SBE menambahkan saat ini lebih bekerja dengan hati dan pengabdian, khususnya yang saat ini lebih bekerja dengan hati dan pengabdian, khususnya yang saat ini lebih bekerja dengan hati dan pengabdian. Para prajurit sekalian, percayalah selama 10 tahun terakhir ini, saya telah bekerja keras dan berbuat yang terbaik untuk mengembalikan kejayaan TNI. Bukan hanya TNI yang kuat, tetapi juga TNI yang ditakuti lawan, disegani kawan, dan dicintai rakyatnya.